Gerakan tarian Idadayak saat melakukan pengobatan disebut-sebut bukan sembarang tarian. Seolah ahli spiritual menyebut bahwa ada sosok yang membantu Idadayak menyebutkan banyak pasien. Saat mengobati pasien, penampilan Idadayak sangat unik. Ia juga melakukan ritual berupa tarian lalu memenjamkan matanya. Spiritualis Dayak Bunda Norma menerangkan tarian yang dilakukan Idadayak merupakan khas Dayak Paseh. Norma mengatakan dari kebudayaan Dayak, doa dan tarian memang dua hal yang biasa dilakukan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh spiritualis Dayak Dewi Rantian. Dewi mengatakan ketika Idadayak menari, bertanda bahwa ada sosok yang masuk ke tubuhnya. Ia juga kadangkala memejamkan mata karena leluhurnya menemani-nya. Menurutnya sosok leluhur Idadayak adalah seorang kakek-kakek. Ditegaskan Dewi, tak semua orang Kalimantan bisa memiliki keahlian seperti Idadayak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!